Ya, dua hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk penyusunan kabinet. Pak Prabowo, berencana akan membuat Presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan Presiden-Presiden sebelumnya. Ya, bagus-bagus. Bagus-bagus. Meminta pendapat, Pak. Bagus-bagus. Lepannya kalau misalkan jadi seminggu-seminggi atau seminggu sekali, apa gimana, Pak? Ya, dua hari sekali ya nggak apa-apa. Katanya mau minta untuk penyusunan kabinet. Pak Prabowo, gimana, Pak? Minta saran untuk penyusunan kabinet. Pak Prabowo, kabinet itu adalah 100% hak progratif presiden kalau usul-usul boleh tapi itu hak penuh presiden terpilih jadi kalau minta saran dari Bumega kalau minta saran kan gak apa-apa kalau minta saran, tapi kalau gak dimintai saran ikut-ikutan nimbrung itu yang gak boleh Presidensial Club itu istilah saja sepertinya adalah forum silaturahim sepertinya adalah bagaimana presiden terpilih nanti itu bisa bersilaturahim secara continue terhadap dengan presiden-presiden sebelumnya apalagi memang sejak awal Pak Prabowo punya visi utama salah satunya keberlanjutan keberlanjutan itu bukan hanya sekedar keberlanjutan kepemimpinan dan legasi Pak Joko Widodo tapi juga presiden sebelumnya Pak SBY kemudian Bu Megawati kemudian Pak Gusdur kemudian BG Habibi dan seterusnya jadi ada semangat itu dan hari ini kan yang masih ada bersama dengan kita itu adalah Ibu Megawati kemudian ada Pak SBY dan nanti ada Pak Jokowi artinya ya Pak Prabowo ingin menjaga komunikasi yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan presiden-presiden sebelumnya tetap terjaga ada sharing ada duduk bersama secara rutin yang kemudian itu memberikan kebermanfaatan secara langsung terhadap kebijakan Pak Prabowo di sisi lain itu menjadi simbolisasi keguyuban persatuan apa para presiden kita supaya kemudian itu memberikan efek yang positif kepada masyarakat kepada rakyat itu semangat utamanya semangat yang ingin dibawa Pak Prabowo adalah semangat persatuan semangat keberlanjutan jadi bukan pembentukan institusi baru atau pembentukan tadi yang dikembangkan oleh teman-teman Kompas adalah presidencial club tidak tidak ada sama sekali usulan dari Pak Prabowo untuk membentuk institusi baru yang disituikan presidencial club presidencial club itu ya istilah saja untuk misalnya Mbak Livi berkumpulan dengan teman-temannya yang yang sejawat begitu kemudian menyebutkan itu sebutlah wartawan club gitu kira-kira jadi hal-hal yang seperti itu kira-kira saya Muhammad Syahreza saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital via TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati